Dari Tuhan Yesus, sungguh berlilai dan kita benar. Jangan lupa di dalam dunia, segala yang kita pun akan menyenang. Namun kasihmu demi Tuhan Yesus, sungguh berlilai dan kita benar. Kita memasuki periode baru, kita bersama dengan visi baru segar, menyatakan kepada Tuhan sebuah visi yang sangat penting buat kita semua karena mengajak kita sesedara untuk menjadi gereja yang sesungguhnya. Saya tidak tahu apa konsep sedara tentang gereja. Saya percaya bahwa sedara-sedara tentu punya konsep masing-masing mengenai gereja. Apa itu gereja? Gedungnya, pendetanya, sedara cari, firman Tuhannya, apa saja. Ada banyak konsep mengenai gereja, sedara. Tapi mari kita segarkan kembali mulai dari kotbah kemarin untuk kita diajak melihat hakiki dari gereja, esensi dari gereja, karena itu visi kita untuk membangun keluarga Allah. Kita tahu gereja dari bahasa Portugis, ikrea, dibawa ke Indonesia. Dan kata ikrea diambil dari alkitab, bahasa Yunani, yaitu eklesia. Jadi gereja itu di dalam alkitab adalah eklesia. Sering diterjemahkan dengan kata jemaat, ke gereja. Dan eklesia sendiri berarti dipanggil ke luar. Dipanggil ke luar. Dan kita semua dipanggil ke luar untuk menjadi sesuatu yang baru. Tidak lagi menjadi bagian dari dunia ini sesuatu yang baru. Kita dilahirkan kembali dalam hakikat kita yang baru. Jadi gereja dengan demikian. Kemudian diberikan satu definisi hakikatnya di dalam hakikat sebagai tubuh Kristus. Dipanggil ke luar, dilahirkan kembali, menjadi sesuatu tubuh yang baru, yaitu tubuh Kristus. Kita dilahirkan pertama, kita punya keluarga jasmania. Tetapi kita dilahirkan kembali oleh Allah. Kita punya keluarga yang baru, yaitu tubuh Kristus itu, yaitu keluargaan Allah. Jadi sesudara mungkin sedara berpikir bahwa gereja mengalami banyak, bukan evolusi, tapi evolusi, suatu konsep mengenai gereja. Bahkan dekadensi makna gereja menjadi makin sempit. Bahkan menjadi anomali bahwa sedara pergi ke gereja untuk sedara datang, duduk, mendengar firman Tuhan, menyanyi, melihat pertunjukan, dan sedara pulang, bergereja menjadi satu konsep kemana sedara akan datang untuk mendengar khotbah, mendengar firman Tuhan, memang benar itu bagian daripada ibadah. Tetapi bergereja sesudara yang sesungguhnya adalah kita mewujudkan hakikat kita sebagai tubuh Kristus. Nah kalau sedara ke gereja hanya mencari sesuatu yang baik, sedara menjadi sedara sedara datang dalam kumpulan dunia, oh karena hobinya sama, dia pingpong sama-sama dengan saya, lalu menjadi satu kumpulan, oh karena dia bersepeda, lalu sedara punya kumpulan sepeda, oh karena sifatnya sama, hobinya dia baik dengan saya, dan menjadi organisasi dunia ini. Tetapi kalau sedara lihat tubuh Kristus, saya rasa sedara akan tahu ada banyak hal dalam kehidupan kita ini yang tidak selalu berjalan dengan sehat. Kalau mata sedara itu kemudian makin kabur, apakah sedara akan membenci mata sedara? Kalau dia dalam ikatan satu tubuh, Kalau kaki sedara itu baunya busuk, apa tubuh sedara ini semua lalu membuang dia? Kalau organisasi dunia sedara, tetapi kita diingatkan begitu ada satu tubuh, saya rasa kalau mata kita ini makin kabur, saya rasa seluruh tubuh kita berusaha untuk memulihkannya. Bukan untuk membencinya, bukan untuk membuangnya. Kita dipanggil untuk mewujudkan suatu hakikat baru, kita sudah dilahirkan oleh Allah, kita memang punya keluarga jasmania. Tapi kita menjadi memiliki satu keluarga yang baru, yang bahkan lebih utama, lebih penting, lebih kekal, lebih hakiki, daripada keluarga jasmani, yaitu keluarga Allah. Apa sebabnya? Keluarga jasmani hanya kita bangun di bumi ini, kekali lagi. Tetapi nanti kita di surga tidak ada kawin-kawini, yang ada adalah keluarga Allah. Jadi keluarga jasmania hanya ada di bumi, tetapi keluarga Allah kita bangun di bumi, kekal sampai di surga. Maka mari kita sedangkan kembali. Berkerja, saudara-saudara, bukan berhati-saudara. Datang, wujud, mendengar firman Tuhan, mencari, menyanyi, lalu saudara pulang. Berkerja adalah mewujudkan kekeluarga. Kita menjadi satu tubuh, kita menjadi keluarga Allah yang saling mengasihi. Satu, kita sudah lihat kemarin, Allah mengasihi kita, itulah dasar yang teguh buat kita, untuk kita saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Saya akan bacakan yang kita baca tadi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, ini kata yang sangat penting. Kalau saudara-saudara berkerja, tetapi saudara tidak merasakan kasih Allah dalam kehidupan saudara. Saudara tidak tersentuh dan tersyukur di kaki Tuhan begitu besarnya kasih Allah kepada kita, orang yang busuk, kita orang yang berdosa, kita orang yang seharusnya dibuang oleh Allah, tetapi dikasih oleh Allah, diberikan tubuh dan darahnya bagi kita, ditanggung dosa kita di kayu saling, dan kalau saudara belum merasakan, dan saudara terpesona dengan kasih seperti itu, saudara tidak mungkin bisa saling mengasihi, karena saudara akan datang ke gereja, mencari yang baik dengan saya, kalau salah saudara akan benci, saudara akan cari yang lain. Kasih yang berbeda dengan dunia itu, yang akan melahirkan kasih. Kalau orang belum merasakan kasih Allah, tidak mungkin dia dapat untuk mengasihi. Cepis darah ini kotbah kita kemarin, sekarang Allah mengasihi kita, dan kasih Allah untuk kita, itulah dasar dan alasan kita untuk saling mengasihi. Dan yang kedua, saudara-saudara, bahwa kasih Allah atau Allah di dalam kita, itulah dasar buat kita untuk kita bisa saling mengasihi. Tidak mungkin dari daging kita sendiri kita bisa mengasihi. Kalau saudara tidak membuat Kristus tinggal diam di dalam diri, hanya kuasa Kristus di dalam kita, yang membuat orang mampu untuk saling mengasihi. Dan kasih Allah melalui kita, jadi bukan kasih kita, karena kita tidak mungkin bisa mengasihi sebagai orang yang penuh. Hanya kasih Allah melalui kita, itulah juga dasar buat kita, untuk bisa kita ini saling. Yang kedua, kemarin kita juga sudah tahu, bahwa Allah sungguh-sungguh memerintahkan. Ini perintah Allah yang sangat penting itu berarti kewajiban, keharusan buat kita. Bukan suatu opsi kalau saudara menjadi kereja, tidak ada. Kewajiban kita adalah saling mengasihi. Ini keharusan, tidak bisa ditawar. Dan yang ketiga, itulah ungkapan kita untuk mengasihi Allah. Tidak, ya kita kemarin dengar, saudara boleh katakan saudara mengasihi Allah, tetapi kalau saudara tidak bisa mengasihi orang yang ada, bersama dengan kita, tidak usah kita jauh, mulai dari suami saudara, mulai dari istri saudara, mulai dari anak saudara, saudara tidak bisa mengasihinya, saya tetap kasih catatan, itu berarti kita selalu akan memiliki suami yang tidak sempurna, istri yang tidak sempurna, anak juga yang tidak sempurna, orang tua pun juga tidak sempurna. Tetapi kita membutuhkan kasih Allah dalam hidup. Kalau kita ini berkata, aku mengasihi Allah, tetapi kita tidak bisa mengasihi orang yang ada di samping kita, dekat dengan kita, omong kosong, jadi dikatakan Tuhan. Jadi, mengasihi adalah ungkapan kita, mengasihi Allah. Tidak boleh menyanyi, menyatakan, mengasihi Allah, saudara boleh pakai dengan persembahan, tetapi, kalau saudara tidak bisa saling mengasihi, tidak usah jauh, mulai dari keluarga lebih dahulu, satu dengan yang lainnya, dan tidak bisa mengasihi dengan kekurangan, kesalahan, dosa dalam kehidupan ini. Dan tidak pernah bisa mengasihi Allah. Sekarang, saudara, mari kita buka kembali, apa yang dikatakan firman Tuhan, visi kita ini sangat penting, membangun keluarga Allah, itu berarti kita mewujudkan kehidupan gereja yang sesungguhnya. Kita akan belajar bahwa mengasihi keluarga Allah adalah pertama, bukti bahwa kita ini diselamatkan. Nah, ini sangat penting. Saudara mau tahu, apakah saya ini diselamatkan atau tidak, mengasihi adalah bukti, kalau kita telah diselamatkan. Yang kedua, kita nanti akan dikatakan firman Tuhan. Saudara mau hidup kekal, saya rasa kita semua mau hidup kekal, kalau saudara mau pergi ke satu tempat, di mana saudara mau tinggal di sana, saudara perlu mulai orientasi, bahasanya, makannya, cuacanya, saudara belajar untuk hidup, saya mau ke tempat, sudah mau pergi ke Alaska, sudah mau pergi ke Irian, sudah harus tahu, saya akan belajar untuk hidup di sana. Dan kalau saudara mau hidup di surga, hidup kekal, saudara juga perlu belajar bagaimana hidup nanti di sana. Tidak ada satu yang, tidak ada yang lain. Di sana hanya saling menganggap, hanya saling mengasihi. Kalau saudara mau belajar untuk hidup kekal, kekal nanti di surga, hanya saudara harus belajar saling mengasihi. Jadi saudara itu yang kedua, kita akan lihat tadi, kita belajar untuk hidup kekal pada waktu kita saling mengasihi di dunia ini, kita sedang belajar untuk hidup kekal. Dan yang ketiga, kasih itulah kesaksian yang otentik untuk dunia. Anda boleh menyaksikan gereja apa saja, mungkin menjijatnya, mungkin tidak boleh ekspos gereja dengan pakbahnya, kepandian pendetanya, boleh apa saja. Tetapi otentik kesaksian gereja hanya satu, kasih. Kalau kita tidak dapat mendemonstrasikan kasih, kita tidak bisa menyaksikan Allah dalam kehidupan kita ini. Maka saudara mari kita buka hati kita. Saya ingat pada waktu sepulang, saya dari Simbabue bersama dengan istri, saya stopover di Thailand, dan dibawa kait selama 3-4 hari, 3 malam. Saya ingat saya dibawa kait pergi, seperti Michael sering bawa. Saya dibawa ke industri-industri emas, batu-batu perhiasan, dan sebagainya. Tapi saya tertarik karena ada tulisan besar di showroom, di showroomnya, dalam bahasa Thai dan Head itu menerjemahkan. Kurang lebih terjemahnya itu, tidak semua yang berwarna emas itu adalah emas. Tidak semua yang berwarna emas itu adalah emas. Saya rasa kita tahu maksudnya. Ternyata ada juga yang palsu. Kelihatannya emas, tetapi palsu. Tidak begitu gampang untuk membedakan mana emas yang asli palsu buat orang yang awam, seperti kami ini. Saya juga ingat kalau di Thailand itu uang beredar yang banyak dipakai itu seribu band. Tapi setiap kali saya pakai seribu band itu untuk belanja, yang menerima itu entah bagaimana. Dia punya semacam bullet point. Dibigitikan ya. Untuk membuktikan bahwa uang ini asli atau palsu. mungkin kalau di Indonesia itu uang seratus ribu ya, yang banyak beredar itu. Mereka pakai lampu yang warnanya biru atau bagaimana untuk melihat apakah ini asli atau tidak. tidak mudah untuk kita melihat yang asli dan yang palsu. Tapi kalau saudara baca di dalam Alkitab, sejak perjanjian lama, kita diingatkan juga bahwa ternyata di dalam semua pekerjaan Tuhan itu ada yang asli, juga ada yang palsu. Nabi-Nabi juga ada yang Nabi Tuhan, ada Nabi palsu. Ajaran juga ada ajaran yang asli, ada ajaran yang palsu. Sayangnya, saudara, seribu kali sayang, saudara lihat di dalam Alkitab, selalu yang palsu lebih lebih banyak binatnya, saudara, lebih meriah, lebih banyak orang yang akan mengikutinya, saudara. itu sudah sejak dulu saya baca di dalam Alkitab sampai Yiremiah itu dan nyaris berkata. Kenapa Tuhan, kau panggilanku ini jadi hambamu, tidak ada satupun orang yang yang mau mendengar aku. Sedangkan Nabi-Nabi palsu, Hanaya, sebagainya, semua orang berpesta pora di baik Allah menjadi sajungan dan pujaan dari banyak orang. Ternyata berita Yiremiah yang asli, tidak begitu disukai. Kamu bangsa Israel, meskipun kamu umat Allah, yang memang seharusnya diberkati oleh Allah. Kalau engkau tidak bertobat, lihat Babel dan negeri sekitar, akan datang ke negeri dan negeri ini akan di bumi hanguskan. Bertobat. Itu Nabi aslinya, saudara. Tidak ada yang mendengar. Dan justru Nabi Yesaya dibenci dan dia ada di sudut yang paling sepi, tak ada umat yang mau mendengarnya yang asli. tetapi Nabi Hanaya keluar dengan berita yang menyenangkan. Diberkatilah, saudara-saudara, umat Allah jaya dan besar. Allah di pihak kita. Siapa yang melawan kita? Babel, dia akan diinja-inja oleh Allah kita, Allah perkasa. Enak denger yang panas, saudara. Semua denger Hanaya, saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Babel akan di bumi hanguskan. Tetapi minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, Babel masuk ke negeri dan Yerusalem dihancurkan. Baik Allah runtuh. Mereka baru tahu. Siapa yang asli? Hanaya. Atau Iri. Saudara-saudara, Nabi palsu. Ajaran palsu. Mematnai kehidupan umat Allah. Dan Yesus juga mengingatkan untuk terus menguji segala sesuatu, menguji ajaran, menguji nubuatan. Karena tidak semua yang indah, menyenangkan, adalah sungguh datang dari Tuhan. Tetapi juga kita diingat, tidak semua orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam rajaan surga. Ternyata ada banyak juga umat-umat yang menyatakan dirinya, mengikut Tuhan, berseru selalu Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, enyalah engkau, aku tidak mengenal engkau, hai, engkau membuat kejahatan. Padahal, saudara, yang dikatakan, yang protes itu, bukankah aku ini perlu buat demi namamu? Kalau orang perlu buat itu siapa? Saya rasa dia Nabi Tuhan. Bukankah aku ini mengusir setan demi namamu? Siapa itu? Saya rasa itu, saya rasa itu hamba ke Tuhan besar, saudara-saudara. Bukankah aku ini membuat kejahatan demi namamu? Tapi pada waktu itulah Tuhan berkata, aku akan berterus terang kepada mu. Henyahlah engkau, aku tidak mengenal engkau. Kalau saudara baca, lihat bacaannya itu. Menjadi sangat jelas. Di mana ujiannya? Bukan kebesaran semuanya itu. Akan diriakan semua orang, akan diriakan dari buahnya. Nanti saya baca konteksnya itu. Buah. Dan buah yang paling utama hanya satu, saudara-saudara. Yaitu kasih. Mari kita lihat diri kita. Bagaimana, saudara? Tidak semua yang berwarna emas adalah emas. Kalau saya mau katakan. Tidak semua kita ini yang kristen, yang berwarna kristen. Sungguh-sungguh kristen. Bukan ini saya kata begitu. Artinya ada yang murni, ada yang malsu. Petrus saja. Rasul Petrus di dalam Alkitab mengatakan emas itu akan sungguh-sungguh terbukti murni. diuji dengan api. Itu berarti memang ada banyak yang palsu, saudara. Itu nanti akan diuji dengan api. Kalau api itu datang, dan itu yang akan membuktikan apakah dia itu asli, tetap asli atau tidak. Bagaimana kita bersama dapat membuktikan bahwa diri kita ini bukan imitasi. Bagaimana kita mengujinya. setiap pohon dikenal dari buahnya. Sangat penting itu buat Tuhan pada waktu dia berbicara asli dan palsu. Setiap pohon dikenal dari buahnya. buah apa yang membuktikan bahwa kita ini adalah anak Tuhan yang sejati. Saya rasa tadi kita sudah lihat bahwa orang yang berseru-seru Tuhan dan protes kepada Tuhan, bukankah aku ini bernubuat? Ternyata nubuat bukan satu-satunya buah yang dapat menjadi ujian bahwa kita ini asli. Berbahasa, atau saudara berkata bahwa bukankah aku ini membuat mucijal, bukankah aku ini mengusir setan dan dapat teruskan semua hal yang banyak menjadi pertanda yang dicari dalam kekristenan sekarang ini. Tetapi Yesus bisa berkata enyahlah engkau atau tidak mengenal engkau. Itu berarti itu belum tanda esensi yang paling sejati. Lalu buah apa yang membuktikan membuktikan bahwa kita suhu-suhu asli dan esensi di dalam Tuhan. Dan saya mau ajak saudara untuk buka saudara ini 1 Yohanes 3 ayat 14 ayat yang sangat penting saudara, buka hati saudara. 1 Yohanes 3 ayat 14 kita tahu saya harap saudara tahu ini ya, kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup diselamatkan berat. Bagaimana kita tahu saudara-saudara sudah berpindah saya sudah berpindah dari maut kepada hidup saya sudah diselamatkan oleh Tuhan bagaimana sudah tahu maka ayat ini memberitahu kepada saudara-saudara kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup yang itu karena kita mengasihi saudara kita titik dan nanti baca buah yang dibicarakan Tuhan Yesus ternyata juga disitu barang siapa tidak mengasihi ia tetap di dalam maut bukan sangat jelas itu pertanda yang utama itu pertanda yang sangat penting saya baca sekali lagi karena ini sangat penting mencari tanda-tanda mengenai kehidupan iman saudara kekristenan saudara pada apa yang saudara-saudara cari kejar dalam hidup ini hal-hal spektakuler dalam kehidupan kekristenan kita ini kalau saya ini belum jatuh saya belum mutah-mutah dalam gereja saya belum memiliki kepastian keselamatan kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup yaitu karena kita mengasihi saudara kita barang siapa tidak mengasihi ia tetap di dalam maut saudara mengasihi saudara-saudara seiman adalah buah membuktikan bahwa kita ini sudah diselamatkan kasih kita kepada saudara-saudara sekandung kita di dalam kristus adalah buah yang keluar dari hubungan kita disentuh oleh kasih Allah kalau saudara merasakan kasih Allah dalam kehidupan saudara dan melihat hakiki kasih seperti apa yang saudara rasakan bahwa saya ini tidak pantas tetapi dipantaskan dan diberi oleh Tuhan itu anugerah kasih anugerah dalam kehidupan kita ini maka 1 Yohanes 4 ayat 7 buka hati saudara kembali saudara-saudaraku yang kekasih mari kita saling mengasihi mengapa ini sangat penting sebab kasih itu berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah apakah saya ini sudah dilahirkan kembali oleh Tuhan apakah saya ini mengenal Allah apakah itu berarti setelah hafal seluruh Alkitab bisa menyatakan berbagai macam ayat di luar kepala dan hari ini saya dapat lihat mari kita saling mengisbab kasih itu berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dua mengenal itu bukti yang sangat penting setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah mengenal Allah kalau kita lahir dari Allah kita menjadi anak-anak Allah kita menjadi satu tubuh di dalam Tuhan itu bukti nyata tidak mungkin kaki berkata kepada tangan tidak berduni kalau tangannya itu busuk atau membawa bau yang busuk lalu hidung tidak mau lagi dengan tangan kita menjadi satu tubuh membuktikan bahwa kita ini dilahirkan kembali bagaimana kita tahu kita dilahirkan kembali kita sudah menjadi satu tubuh yaitu pada waktu kita saling mengasihi seperti tubuh kita ini satu satu Yohanes dikait sepuluh inilah tanda tandanya saya cari tanda bukan ini tanda inilah tandanya anak anak Allah saudara anak Allah bukan saya mau cari apa tandanya saya ini anak Allah bukan dan apa tandanya bahwa ini anak anak iblis tidak mudah untuk membedakannya PA kita mengenai kitab wahyu membuktikan hal itu bukan jemaah Tuhan dikatakan oleh Yesus sebagai jemaah iblis disemirna sesedara mereka berpikir bahwa mereka ini sedara menjadi jemaah Tuhan tetapi Yesus berkata bukan engkau jemaah iblis nanti sudah baca kitab wahyu itu setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya itu bukti bahwa dia jemaah iblis bukan jemaah Allah izinkan secara saya segar karena ini PA mengenai jemaah Ismirlah munculnya orang-orang Yahudi yang menyebut dirinya umat Allah mereka mau menjadi pembela agama forum pembela agama dengan jubah-jubah pakaian keagamaan begitu rupa mereka memenegangkan ajaran agama kemurnian agama itu yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu mereka sepertinya membela Allah mereka sedang berjuang untuk Allah tetapi Yesus berkata engkau jemaah iblis mengapa saudara satu saya lihat pekerjaan iblis tidak ada yang lain selain satu membinasakan mencelakakan menyesatkan pendekat segala yang buruk sekalipun orang-orang mengatakan dan meyakini apa yang mereka lakukan itu suci karena dia bisa menyamar menjadi malekat terang sepertinya sepertinya agama tetapi ujung-ujungnya kalau membinasakan kebencian mencelakakan menyesatkan dia bukan jemaah Tuhan tetapi jemaah iblis bukankah garisnya tipis saudara karena Tuhan memang mengatakan kita tidak boleh berkompromi dengan yang tidak benar kita harus menegakkan yang benar kita juga harus memerangi kejahatan kita juga harus melawan dosa dan kesalahan dalam hidup kita ini dan itulah yang dilakukan oleh jemaah-jemaah Yahudi mereka mau menegakkan kebenaran kesalahan tetapi kemudian kalau yang diperangi bukan kesalahannya tetapi orangnya kita kita sudah menjadi jemaah iblis beda ini sangat jelas kalau saya ini dengan Pak Ben dan saya tahu Pak Ben ini berbuat salah kepada saya tetapi saya ini membenci Pak Ben orangnya saya ini masuk dalam pekerjaan iblis yang saya perangi bukan Pak Ben saya harus tetap mengasihinya sebesar apapun kesalahannya yang saya perangi adalah kesalahannya tetapi kalau kesalahannya membuat kemudian kita ini juga membenci orangnya dan kita lalu membunuh orang itu kita sudah menjadi jemaah iblis kesalahannya kita perangi orang yang tetap kita kasihi dan yang dikasih Tuhan bukti yang utama bahwa kita bukan jemaah iblis ada kita yang mengasih ada kesalahan yang besar tapi kita mengasih orangnya kita tetap bisa mengampuninya kita menyeburkan kesalahannya kita tidak membenci orangnya kita membenci kesalahannya untuk kita pergaiki bersama mari kita camkan hal ini dengan baik jika saudara tidak memiliki kasih kepada orang lain itu tersirat di dalamnya saudara bahwa kita ini memiliki orang-orang yang tidak baik dalam hidup kita ya sebab kalau kita ini bersama-sama dengan orang yang baik-baik selalu menolong kita membantu kita kita tidak perlu untuk mengasih saudara perintah kasih itu adalah perintah pada waktu kita bertemu dengan orang yang menyakiti kita orang yang memfitnah kita orang yang mengganggu kita orang yang dan disitu ujian daripada kasih itu dan tidak memiliki kasih kepada orang lain itu berarti apapun mungkin karena dia menipu saudara mungkin dia mengkhianati saudara mungkin dia apa pun yang membuat orang dunia ini benci dengan seseorang tetapi kalau kita menjadi sama dengan dunia itu bukti bahwa kita masih jemaah iblis jikalau saudara tidak memiliki kasih kepada orang lain dan saudara masih tetap konsen dengan kebutuhan kita sendiri dan terus berpusat kepada diri kita sendiri saya rasa hari saudara mulai mempertanyakan apakah kristus sungguh sudah hidup di dalam karena kristus hidup di dalam Hanya ada satu yang akan keluar dalam hidup kita memancarkan hidup kita kasih jika saudara ragu-ragu akan keselamatan Tuhan dan bertanya-tanya apakah aku ini telah diselamatkan maka saudara salah satu pertanyaan yang perlu saudara jawab sendiri do I love others believers apakah saya ingin kasih jika tidak ada buah ini tidak ada buah ini saya harap saudara patut mempertanyakan diri saudara masing-masing terbanyak orang ragu-ragu apakah saya memiliki kemampuan untuk hidup bagi Allah dan mengasihi sesama kita maka jawab saya saudara tanpa kristus tanpa kristus tak ada yang bisa membuat kita bisa menghasil agama pun akan membuat kita makin mengerikan dan lihat perang agama pertumpaan darah mengatas namakan Tuhan sangat mengerikan hanya ada satu saudara saudara masukkan kristus kristus untuk hidup di dalam kita karena hanya itu yang memampukan kita bisa mengasihi dan mampu kata hidupku bukan aku lagi kristus lah yang hidup di dalam hanya dengan demikian kita ini bisa mengasihi 2 metrus pasal 1 yang 3 karena kuasa ilahi yang telah menugrahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang salah oleh pengenalan kita akan dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib bukan kuasa kita mengasihi itu bukti bahwa kita memiliki kuasa Allah dalam hidup kita hanya orang yang memiliki kuasa Allah bisa mengasihi dalam hidup kita membutuhkan anugrah kuasa Allah tapi yang daging kita membuat kita tidak memiliki daya dan kuasa untuk kita ini dapat mengasihi maka sesudara ini langkah pertama kita mau membangun kehidupan keluarga Allah ini panggilan kita darah ke gereja bukan untuk mendengar khotbah nyanyi menguji Tuhan pulang sesudara atau sedara ingin memperoleh sesuatu dari Tuhan pulang akan diberkati yang sakit sembuh semua itu penting tetapi sedara bergereja dipanggil menjadi satu tubuh supaya sedara menjadi keluarga Allah untuk membuktikan bahwa kita ini merasakan kasih Allah dan kasih Allah itu hidup diantara kita satu dengan yang lain maka langkah yang pertama untuk kita belajar mengasihi hanya ini kekristianan yang sejati pada waktu sudara secara total memberikan diri sudara kepada Tuhan hati sudara pikiran sudara perasaan sudara emosi sudara apapun sudara total berikan kepada kristus karena tidak mungkin emosi pikiran kita sendiri daya kita sendiri memampukan kita mengasihi orang lain hanya kristus yang membuat kita bisa mengasihi orang lain kalau sudah tidak total menyerahkan di sudara kepada Allah dalam hidup ini tidak mungkin sudara bisa untuk mengasihi dalam kehidupan kita ini committing completely to Jesus Christ hanya itu sudara agar kuasanya bukan kuasa kita kuasanya bekerja di dalam diri kita perman Tuhan menjanjikan Yohanes 1 12 tetapi semua orang yang menerimanya semua orang yang menerimanya diberi kuasa dan itu yang memungkinkan kita untuk mengasihi supaya menjadi anak-anak Allah yaitu mereka yang hidup saling mengasihi akankah sudara menerima panggilan Allah di hal satu sangat sederhana percaya dan percaya AN percaya 會 giving syndra live untuk kekkelan percaya percaya kepada Yesus itu karena mempercaya sederhana menyerahkan diri sederhana tidak akan menyerahkan diri sederhana percaya menyerahkan hidup sederhana kepada diri Kalau sudah percaya Terima Sambut Sambut Yesus Menjadi Juru Selamat Rasakan pengambunannya Atas semua dosa dalam hidup kita Rasakan tubuh dan darahnya Yang menyucikan kita ini Tuhan Yesus Percaya kepada Menerima engkau Tuhan dan Juru Selamat Darah Penyerahan seperti ini Rohku disangkan turun ke atas kita Dan memberi kuasa Kepada kita untuk kita Mengasih Saya tidak bisa lagi Mengampuni anak saya Saya tidak bisa lagi mengasih suami saya Saya tidak bisa lagi Darah itu daging Ini panggilan Sesalah apapun anak kita Sesalah apapun orang tua kita Sesalah apapun Seperti kita bersalah kepada Allah Daging Sudara tidak berkuasa Untuk menerimanya kembali Tetapi kalau Sudara panggil kuasa Sudara percaya Kuasa Kita membutuhkan kasih dan kuasa Dan Sudara izinkan dia Bekerja dalam hidup kita Sudara akan menerima kuasa Kudus yang heran Sudara akan mengampuni Orang-orang yang bersalah Kepada kita Seperti Allah sudah mengasih Dan mengampuni kita Memberi kuasa Untuk mengasih Orang lain Dengan standar ilahi Bukan standar dunia ini Jika Sudara-sudara Sungguh sudah ada Di dalam keputusan ini Itulah bukti Bahwa Sudara keluarga Allah Itulah bukti keluarga Saya dapat tanya Apakah kita ini KKI sangusih keluarga Allah Hanya satu Sudara buktinya Kita saling Kita saling Mengasih Kita tangan Kaki Mata Telinga Kuping Meskipun Kuping kita ini Kadang-kadang Masalah Kita tetap Mengasih Kuping kita Itu bukti Kalau kita ini Satu tubuh Tuhan Kita tubuh Kristus Ephesus 2 Ayat 19 Demikianlah kamu Demikianlah kamu Bukan lagi orang asing Dan pendata Kalau sudah Sungguh-sungguh Menerima Yesus Dalam kehidupan ini Melainkan Kita semua Kawan Sewarga Dari orang-orang Kudus Dan anggota Anggota Keluarga Allah Mari kita Masuki Visi ini Setelah ini Panggilan Tuhan Buat GKI San Jose BWD Kita membangun Keluarga Allah Belajar Belajar Itu berarti Tidak Belajar Untuk membangun Hubungan yang sehat Satu dengan yang lain Hubungan yang sehat Belajar Belajar Untuk mengembangkan Karakter ilahi Satu dengan yang lainnya Sudara Tidak bisa Belajar Karakter ilahi Hanya dengan Sudara Duduk Dan baca Alkitab Sudara Belajar Karakter ilahi Pada waktu Sudara Berhubungan Satu dengan yang lainnya Belajar Akan pentingnya Nilai-nilai Alkitab Untuk kita Wujudkan Satu dengan yang lainnya Maka Sudara Bergabung Bergabunglah Orang Kristen Bukan hidup Menyendiri Kita Satu tubuh Di dalam Tuhan Kalau Sudara-sudara Mau menjadi Sungguh-sungguh Menjadi Umat Allah Tidak bisa Tidak Bergabung Mulai Sudara memiliki Kelompok kecil Kelompok kecil Bukan karena Sudara ini Saya senang Dengan dia Saya tidak senang Dengan dia Itu Kelompok dunia Sudara Itu Klub Sudara mulai Pada waktu Sudara berani Belajar Hidup bersama Dengan orang Yang mengganggu Hidup Sudara Di situ Sudara Belajar Mengasih Dalam arti Yang sesungguhnya Ada satu hal Yang dikatakan Firman Tuhan Yang tidak Akan berakhir Apa itu Dikatakan Yang paling besar Ada iman Ada pengharapan Ada kasih Ada satu Yang tidak akan Pernah berakhir Itu buah Yang kekal Dan yang abadi Dalam kehidupan itu Sama seperti Sorga Yang kekal Dan abadi Yang kita harus Belajar Disini dan kini Untuk hidup Kekal dan abadi Karena satu ini Ada di bumi Dan kekal Dan abadi Sampai di sorga Hanya satu Kasih Satu Korintus 13 18 Lubuan Sangat penting Akan berakhir Bahasa roh Akan berhenti Pengetahuan Akan lenyap Kasih Tidak pernah berakhir Tidak Berkesudahan Segala Sesuatu Akan berakhir Tetapi Kasih Kekal Untuk Selama Dalam membelajar Hidup kekal Di sorga Mari kita bangun Keluarga kita Keluarga Allah Kita bersama Mengasih Belajar Mengasih Dengan segera Mengasih Dengan segera Belajar Mengasih Dengan konsisten Belajar Sudah mengasih Dengan penuh Pengharapan Seluruh dunia Berdebar-debar Untuk memperhatikan Bagaimana kita ini Saling Mengasihi Karena itulah Terang Buat dunia Itulah Kesaksian Yang otentik Dan hakiki Buat kita Dara boleh Aksi sosial Dengan apapun Tetapi Kalau kita Tidak mempunyai Kasih Seperti Kam Berkumandang Kosong Dara boleh Punya gedung Kereja Dara boleh Punya Ibadah Liturgi Yang luar Tarian Semua Seperti Gong Kosong Tak bermakna Kalau kita Tidak Mempunyai Kasih Mari kita Dengar Visi kita Bersama Untuk kita Mulai Sebentar juga Nanti Sedara akan Dengar Program-program Kita semua Untuk kita Mulai Membangun Kehidupan Keluarga Allah Agar kita Saling Mengasihi Satu Dengan yang lain Amin Terima kasih